Halo teman-teman, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini, semoga masih semangat oke teman-teman, masih seperti biasa, kita jumpa di dapur aku yang ngungil ayo teman-teman kita masak bareng dan sebelum lanjut masak, ini aku lap sedikit-sedikit ya untuk kompornya, biar kelihatan bersih sedikit ya, meskipun enggak banyak tapi lumayan agak bersih, oke dan ini untuk ayam sudah selesai, aku potong dan aku cuci berikutnya, disitu aku marinasi ya teman-teman marinasi itu cuma pakai bawang putih, lada bubuk dan juga garam ya lanjut kita rebus dulu, untuk ayam setengah kilo yang aku rebus ini aku enggak beli ya teman-teman, tapi kemarin itu dikasih ibu kos aku pas setelah sholat subuh itu, ayam dan tempenya diantarin ke kos ya diantarin sama ibu kosnya sendiri Alhamdulillah ya teman-teman, setelah lama enggak pernah beli ayam tapi tiba-tiba dikasih ayam gratis sama ibu kosnya kadang-kadang kalau aku pas bayar kos ke rumahnya, itu Faisa pas pulangnya dikasih uang jajan juga ya teman-teman padahal aku bayar kosnya itu juga telat-telat terkadang sampai 3 bulan, 2 bulan aku belum bayar ya dan terkadang kalau pas belanja di tukang sayur barengan itu juga aku ditambahin ayam juga ya teman-teman dan kenapa kemarin itu sampai diantarin ke kos aku karena sudah lama enggak ketemu pas belanja ya jadi diantarin ke kos aku oke teman-teman, kita lanjut ke masakannya untuk ayam disini sudah aku rebus dan sebelum dimasak ini, aku gorek dulu setengah matang dan untuk tempenya tadi juga aku sudah goreng setengah matang ya teman-teman nanti ini aku mau masak ayam kecap ya dan ini itu agak meletup-meletup ya jadi disitu aku masukin garam gitu biar gak meletup-meletup minyak gorengnya dan ini untuk ayam goreng sudah selesai aku goreng semua berikutnya disini sudah aku siapkan untuk bumbu halus ini bumbu, aku pakai bumbu semur ya teman-teman untuk bumbu semur bocorannya disini aku cuma pakai bawang merah putih kemiri sama jahe dan disitu aku masukin daun jeruk juga ya teman-teman oke untuk bumbunya sudah matang ya berikutnya disitu aku tambahkan air lanjut ditambahkan kecap secukupnya kalau sudah ini bisa diaduk-aduk diratakan air sama kecapnya ya teman-teman kalau masih kurang merah bisa ditambahkan kecap lagi berikutnya disitu aku tambahkan juga penyedap lada bubuk, gula, dan garam diupek-upek lagi biar bumbunya merata air bumbunya sudah mendidih lanjut dimasukkan ayam goreng setengah matang tadi berikutnya tempe dimasukkan juga jangan lupa diratakan ya tempenya dimasukkan ke air gitu lanjut ditunggu sampai kuahnya agak menyusut gitu sambil sesekali diaduk ya biar yang atas itu bisa ke bawah dan yang bawah gantian ke atas oke untuk semur ayam dan tempe ini sudah matang ya dan aku sisakan air kuahnya segitu ya sekalian biar bisa buat kuah makan oke teman-teman ditunggu sebelahnya ini juga sudah aku pakai rebus manisa ya atau labu siam ini nanti buat lalapan ya karena ini cuma aku rebus saja oke teman-teman untuk menu hari ini semur ayam sama tempe dan rebusan manisa sudah siap dihidangkan selamat mencoba terima kasih dadah dadah